selamat datang kembali di Rambut.mi ramalan buat kamu minggu ini bareng saya Adosades dan saya Gebas Kratos saya menghentikan jujur Reza Ares Reza Ares kebetulan sedang berhalangan kali ini kita tidak akan meramal kita tidak akan membaca spoiler hidup mereka yang ada di jodiak tapi kali ini kita akan bahas karakteristik tiap jodiak kita kupas jadi ada apa dibalik sisi lain sifat-sifat yang punya jodiak mungkin semua orang punya jodiak iyalah makanya kita kupas oke langsung aja yang pertama yang pertama ada Karpikron kali ini Karpikron kita akan coba lihat sisi lain kalian Karpikron ini menurut riset yang mendalam dari yang sudah kita lakukan mereka itu orangnya pendiam rajin dan ambisius materialistik tapi gengsinya gede mereka suka memerintah dan juga suka memperalat orang lain jelas siapapun yang suka memerintah pasti dia suka memanfaatkan orang lain soalnya kan Karpikron itu kan dilambangin kambing jantan ya di gambarnya kambing jantan selalu berkeinginan untuk mencapai dan mengusahakan sesuatu mereka orangnya ngotot ngotot-ngotot dan keras kepala sekali makanya lambangnya kambing jantan kalau lambangnya pelut mereka licin tapi disini juga disebutin mereka itu waspada gitu loh enggak itu sebenarnya enggak cuma waspada aja mereka selalu khawatir dibalik kekolotan mereka ini ada lagi nih asmara para Karpikron cenderung seksi dan tegur dalam bahwa ada percintaan dan hubungan iya kalau seksi saya mengakui mereka juga seksi Anda maksudnya suka kambing? enggak kambing kan identik enggak maksudnya karena kalau misalkan suciak ini kan dia cuma simboli enggak cuma mempresentasikan memangnya kalau suciak kambing mereka punya tandukan enggak? enggak harus makan rumput kan juga enggak itu cuma sebuah ikon ya tapi dikatakan kalau si Karpikron ini juga pekerja keras antara pekerja keras dan juga hidup yang kaku itu sama aja harusnya kerja keras kolot hidup kaku itu sama iya wah pokoknya kayak gitu ya Karpikron ya ini valid nggak? karena ini bener-bener kita dapat data ini sudah beberapa tahun kebelakang kita riset oke oke kita diskusikan bahkan di forum kita diskusi data ini kita sampai berantem argumen kita oke nomor dua ada Aquarius si pembawa air ya di sini itu disebutin kalau Aquarius itu punya sifat tenang objektif yang tidak memihak terus jenius penuh ide dan cepat mengerti ya iya camkan ya camkan ini fakta biasanya kan kita saya sama Reza yang baca karena kebetulan kami Jodiak Aquarius tapi faktanya kamu juga membaca bahwa ini Aquarius itu positif semua oke 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 kita bacain kita jabarin ya iya camkan ya camkan para Aquarius itu bersifat progresif inovatif dan penuh gagasan berarti dia tuh banyak hal yang bisa dilakukan sama Aquarius ternyata ya iya banyak gagasan-gagasan yang memang membangun untuk disampaikan ya ini cuma bacot aja sih kalau dicuruh kerja juga gak mau juga oke oke karena kebanyakan Aquarius itu memang kadang ya itu malas bekerja tapi banyak hura-huranya oke camkan ya camkan ya camkan itu Aquarius terlalu baik sebenarnya tapi buat asmara nih kaum Aquarius itu tertarik tertarik pada pasangan yang memiliki kepandaian kalau anda gak pandai gak minat berarti iya saya sebagai perwakilan Aquarius di seluruh dunia kan gak mungkin dari istri yang kurang berwawasan mohon maaf ya belum berwawasan ya karena kan untuk menjadi ibu dia adalah sekolah buat anak-anaknya yang utama oke luar biasa cepat ini iya walaupun Aquariusnya agak prengsek juga kan sangkanya ibunya baik gitu terus gani nih dia tuh berjiwa patriot tapi dia tuh gemar mengumpulkan barang-barang yang membuat orang menjulutinya adalah budang tikus mungkin itu itu saya akui ya oke karena Aquarius itu kan kolektor sebenarnya oh kolektor itu bahasa budang tikus itu bahasa yang diciptakan oleh mereka yang gak suka sama Aquarius budang tikus gak apa-apa lah itu memang faktanya kayak gitu kolektor ya oke langsung aja ke Zodiac ketiga Zodiac ketiga itu ikan Pisces mereka memiliki sisi manusiawi yang besar penuh cinta, praktis, dan suka menghayal dia sesuatu yang penuh dengan persona sebenarnya Pisces dan juga punya selera humor yang cukup baik apabila berhadapan dengan orang lain dia senang bergurau tapi sayangnya si Pisces itu gampang stres kalau menjalani rutinitas yang gitu-gitu aja iya lemah berarti karena kan memang kebanyakan orang yang humor ini seharusnya ini fakta yang sebenarnya sudah beredar ya buat cek di tongkrongan kalian siapa yang tertawanya paling keras dia pasti yang paling terbekan saat itu hidupnya oke nah untuk asmara si Pisces ini cenderung menjadi pasangan yang penuh gairah pasangian iya jadi buat kalian yang mencari sesuatu mencari pacar-pacar yang handal di apa? handal diranjang maksudnya dia cari rapi set oke gairahnya bisa di ini gak pandai gak matalah yang penting bergairah iya gitu kan ya kalau menurut apa ikonnya ini kan dia ikan ya ikan lah ya pandai buat bergairah ya gak celah ada Aries dilambangkan sebagai domba jantan ya mirip sama Capricorn iya disini disebutkan kalau Aries itu punya sifat agresif enerjik impulsif berjiwa pemimpin tidak sabaran ekois dan cepat emosi ini juga jeleknya banyak banget iya jelek semua sebenarnya tapi ada loh ada yang Aries yang dia itu pas kalau misalkan di dalam satu regu kelompok karena kan yang di dalam satu kelompok ini perlu ada yang namanya leader nah Aries ini jadi baik nah Aries itu disebutkan disini pemimpin zodiak yang lain ya iya pemimpin dari zodiak-zodiak yang lain si zodiak apa namanya Aries Aries ini dia lebih cepat di penerbitan dan juga dunia hiburan jadi dia sosok penghibur iya menghibur iya menghibur maksudnya dalam konotasi yang baik ya bukan apa namanya penghibur di warung-warung yang lap dan remang-remang tapi kebanyakan dari mereka sukses berkat sikap mereka yang pantang menyerah ini benar gak? benar itu valid walaupun sebanyak negatifnya tapi ada sisi baik juga karena kan si Aries ini dia pantang menyerah sifat pantang menyerah ini sangat bagus untuk diterapkan seluruh zodiak sebenarnya oke selanjutnya ada Taurus tau-tau gak diurus disini lambangnya banteng ya? iya banteng disini tuh Taurus dikatakan kalau Taurus itu punya sifat keras kepala materialistis pasif ramah dan sabar praktis dan setia dan memiliki jiwa toleransi tapi dari sifatnya tuh udah agak ambigu gitu loh agak sabrakan disini keras kepala tapi ramah dan sabar nah ini perlu ditanyakan sama Taurus kalian perlu tegas dalam menentukan sikap ya jangan maksudnya kalau punya karakteristik itu yang jelas dengan motivitasir ada tegas tapi ada tadi apa? ramah dan sabar sabar bagaimana susah kita ini cabarkan oke Taurus adalah simbol kepastian dan kehendak yang kuat berarti dia kayak Capricorn lagi lagi-lagi kayak Capricorn yang udah hewan kaki empat tuh mirip Capricorn iya hewan kaki empat cuman kayak gitu semua tapi punya kemauan keras dan pantang menyerah nah kalau misalkan Taurus ini jadi cewek sebagai dijadikan kamu sebagai pacar buat kaum-kaum anak Adam Anda membutuhkan suasana romantis seperti ikan membutuhkan air manja sekali berarti harus ada air kalau misalkan dia ibarkan ikan dia harus ada air ini kan kalau misalkan iya kan emang ikan hidupnya di air iya 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 berarti itu bukan itu kebutuhan ya berarti kebutuhan oke kalau mau kencani cewek Taurus kamu harus sabar dan menyediakan kebutuhan mereka gitu berarti ya oke dan buat cewek jika cowok Anda Taurus usahakan Anda selalu tampil menarik untuk kencan iya lagian siapa yang mau kencan dengan suasana yang mengkucankan itu itu aja kan oke soalnya si Taurus itu memiliki gaya yang baik dan selalu menghargai usaha Anda untuk melakukan itu maksudnya dandan lah si Taurus itu karakter yang mengapresiasi usaha cewek-cewek buat dandan gitu loh jadi selera Taurus itu tinggi lumayan ya tinggi asetik juga dia pandai melihat keindahan dari penampilan yang disampaikan pasangannya oke untuk yang berikutnya kita langsung berikutnya aja ada cancer cancer singgolnya kiting suasana hati tidak menentu sentimental setia penuh perhatian sulit memaafkan dan juga memiliki daya ingat yang kuat tidak juga tapi pendendam juga ya kan dia ingat kesalahan temannya jadi dendam itu akhirnya nah itu yang perlu diberbaiki untuk seluruh seluruh ayo ding dong dong dengan seluruh cancer jangan kamu coba terus mengingat kesalahan orang lain karena memaafkan akan melepas hormon-hormon apa? dari dalam jumlah hormon orang? untuk melepaskan segala beban lagi-lagi jangan diingat kesalahan orang lain itu nggak baik karena orang yang kuat adalah orang yang mampu memaafkan dan orang yang berani adalah orang yang mampu meminta maaf lebih dulu ya benar sempat sekali itu kalau di perihal asmara cancer ini dia paling tertarik sama hal-hal yang berbau kecantikan mereka juga mendapatkan kecerdasan di dalam kecantikan menurut cancer mungkin kecantik itu cerdas oke tapi karakter si cancer ini cocok jadi pemimpin soalnya dia itu punya intuisi yang kuat dan dapat mengetahui pikiran-pikiran dan perasaan yang ada pada orang-orang yang dijumpai jadi itu dia pandai menentukan sikap kalau dari sini kesimpulannya dia pandai menentukan sikap terus juga baca situasinya juga dia lebih pandai jadi dia nggak mungkin salah-salah penempatan misalnya lagi orang jadi dia malah ngelawak gitu kan iya itu kontras-kontras sekali misalkan di sisi jahat dia akan jadi jahat di sisi baik dia akan jadi baik gitu ya oke ya benar-benar soalnya kan dia tahu pasti pikiran orang jadi gimana cara menyakiti orang ini nah si cancer tahu banget nih tahu pasti nih cara menyakiti orang nah sisi-sisi lain dari cancer ini dia penuh pribadi yang ini apa namanya mendambahkan kerapian dan kebersihan landing service sangat cocok buat kalian kalau misalkan nggak mau jadi cleaning service desainer ya desainer bisa oke WKPK juga bisa bersih dari koruptor itu cita-citanya luar biasa sekali bersih dari koruptor cinta kebersihan oke dan ini tuh disini dikatakan kalau pisces itu eh kok pisces cancer cancer suka menghabiskan waktu di rumah berkumpul bersama keluarga dan membuat pica bersama orang-orang yang disayang karena siapa yang nggak suka pica gitu loh berarti kalian itu lebih suka menyendiri nggak maksudnya nggak terlalu suka keramanya lebih suka ngumpul di keluarga ya lebih nyaman sama keluarga berikutnya ada si Leo Leo raja singa singa ini kan dia identik dengan apa namanya kewibawaan pemimpin pemimpin dan hal-hal yang berbau ini kebijaksanaan tapi kita cek apakah Leo ini sama dengan ikon singanya oke si Leo ini dia suka memimpin jermawan murahati penuh gaya aristotek aristoteles aristokratik aristokratik congkak percaya diri tinggi oke pede aja bawahnya ya si Leo ini pede pede aja aristoteles aristokratik kalau tadi si cancer ini dia sebagai pemimpin nah kalau si Leo sebagai anggota kerajaan anggota kerajaannya mereka yang bekerja kiat dalam susunan organisasi dan pandai membagi tugas nah rencana mereka jarang terdengar namun selalu menakjukan melaksanakan rencana itu daripada menyampaikan rencananya oke mungkin ya mungkin kalau si Leo ini kalau jadi orang kalau orang yang berjodiak Leo maksudnya orang yang berjodiak Leo ini ketika punya satu rencana penyampaiannya itu konyol-konyol tapi ternyata waktu dikerjakan oh ternyata bagus untuk kemaslahan bersama berarti sebenarnya praktisi ya seorang praktisi bukan teoritis dan mereka itu dikatakan memiliki keberanian dan tidak pernah berbuat curang oh anda sangat sportif Leo mempunyai pembawaan diri yang mengagumkan sehingga menarik perhatian banyak orang caper anda caper ya jadi sorotan orang-orang ya disini juga Leo dikatakan suka melakukan perbuatan yang besar dan terkenal dengan kedermawaannya berarti bagus dia melakukan hal besar dan dermawan berarti anda suka bagi-bagi gitu iya cuma sekali lagi jangan jadikan itu sebagai sifat congkak jangan dipamerin jangan sombong jangan riak karena itu haram dalam agama kita pun kalau misalkan beramal jangan di posting di media sosial di video story karena ya percuma gitu loh bahkan orang yang lihat itu enggak wih kamu suka beramal enggak malah contoh geoway contoh geoway pihak youtube iya gitu gemi follower dan subscriber iya nah untuk pria asmara Leo ini suka membanggakan dirinya sebagai pencinta yang hangat jangan kayak gitu Leo yang bisa menilai kamu pencinta yang hangat atau enggak itu pasangan bukan diri kita sendiri jangan melebeli kita bahwa diri kita itu sebagai orang yang hangat gitu ya iya enggak boleh jangan melebeli diri kita kita adalah orang yang baik juga enggak boleh oke yang penting kita melakukan hal-hal yang positif juga masalah penilaian biar orang lain terus jika pacar anda seorang cewek Leo berarti beruntung buat cowok yang punya pacar Leo nya iya soalnya cewek Leo itu biasanya cerdas berani dan menantang kemana pun anda pergi orang akan memperhatikan anda berarti anda bakal jadi pusat perhatian disini pasangan serasi untuk Leo adalah Aquarius oke karena tadi kan sudah disebutkan kalau Aquarius tipenya yang cerdas berani dan menantang ternyata ini ada di Leo oke selamat buat pasangan Aquarius dan Leo ya anda kemungkinan besar langgang ya alah enggak juga karena masih ada beton ingat ya masih ada beton kalau kalian sudah serasi tapi betonnya nggak cocok bercuba serasi menurut Zodiak belum tentu juga serasi menurut puton ya iya selanjutnya ada Scorpio kalau disini kan kalajenging itu digambarkan serangga yang menjisikan dan menakutkan ya iya tapi bisa menyengat juga iya kan gara-gara itu menakutkannya iya oke disini itu disebutkan kalau si kalajenging eh kalajenging si Scorpio itu panjang akal, pendiam, pendedam, gigih dan tepul berarti dia suka dendam ke orang tau-tau nyantet ya gitu iya mungkin mungkin seperti itu perlu diwaspadai buat Scorpio ini karena orangnya pendedam mungkin perlu dikurangi lagi ya karena pendendam ini nggak baik dendam hanya akan membawa kerusakan iya disini disebutkan kalau para Scorpio merupakan orang yang giat emosional dan posesif jadi orang emosional itu nggak salah sebenarnya asal jangan berlebihan yang jadi masalah adalah disini posesif kalau kamu terlalu posesif terhadap apapun entah pasangan entah keluarga itu sebenarnya nggak baik karena orang yang kamu posesifin itu merasa tertekan dan nggak nyaman gitu loh iya karena kan setiap orang butuh ruang-ruangnya pribadi jadi nggak mungkin lagi-lagi jangan ini jangan itu nggak boleh ini nggak boleh itu juga nanti malah yang kamu posesifin ini merasa nggak nyaman malah menjauh nanti nah kalau misalkan Scorpio ini jadi pacar yang cewek kamu adalah penggoda yang seksi mampu memancarkan persona dan kecerdasan nah kalau misalkan kamu punya pacar yang apa namanya dari zodiac Scorpio kalau ini pacarnya cewek Anda beruntung dan juga sial karena si Scorpio cewek ini dia pandai menggoda oh iya perlu was-was untuk pasangannya Scorpio ya semakin cantik Scorpio semakin tinggi kemampuan menggodanya percaya nggak ada kabar Tato di Bali dapat uang 80 juta kan iya banyak juga kalau gitu kan itu freelance dari Scorpio oke 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 tapi sebagai teman Anda tuh bakal bener-bener hidup soalnya si Scorpio tuh punya sifat yang tadi ya teman yang menyenangkan dan menikmati percakapan mendalam terutama gosip iya berarti obrolannya nggak produktif ya gosip gitu nggak ada hibah nggak rame kalau menurut Scorpio hmm lagi-lagi kalau misalkan di tongkrongan yang diobrolin gosip 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 rumah tangga orang rumah tangga artis-artis besar atau yang sedang tren hari ini pesan buat kalian jangan suka gosip bareng teman-teman karena kalau kalian pergi kalian yang bakal diomongin nah lanjut ada game ini si kembar ini maksudnya si kembar hewan kembar atau kembar ini kan emang lambangnya kembar manusia tapi manusia kalau hewan kembar kan semua hewan juga sama kan ikan sama ikan aja sama-sama pakai isang oke lanjut ke game ini game ini punya sifat yang lintah pandai berbicara tidak stabilan mudah berubah-ubah mudah gugup dan sangat bekal game ini merupakan simbol kecerdasan memiliki banyak akal komunikasi dan bahasa sangat penting bagi mereka jadi mereka tuh supel lah mudah berkaul punya banyak temen tapi dia tidak stabil berarti gampang sensian dong kadang hari ini seneng tau sedih tau emosi dan mudah berubah-ubah dan mudah gugup berarti anda gak pede kalau ngomong di depan orang banyak apalagi orang baru nah ini kontras sama-sama karakternya sendiri jadi karakternya sendiri dimatikan karakternya sendiri pusing kan akhirnya karena di siapa game ini ini dia pandai bicara cuma sensi sudah pandai ngomong tapi sensi tapi gak percaya diri kalau misalkan dia ngomong di banyak orang dia mudah gugup berarti si game ini itu kayak ibarnya lebih nyaman ngomong banyak orang tapi semuanya kenal mungkin lebih enak lagi kalau ngobrol sendiri self healing oh ada loh istilahnya yang belajar menerima kesalahan diri sendiri melakukan muhasabah apa namanya intervensi diri oke muhasabah benar tapi mereka biasanya menikmati hidup dan mereka jarang melihat kembali ke belakang berarti mereka fokus ke depan spion ditutup ini berarti orang yang apa namanya punya nilai positif dan apa namanya negatif juga iya soalnya dia memiliki positif terhadap pandangan hidup ke depan soalnya dia gak mau terlalu sedih pada kejadian yang ke belakang ya walaupun faktanya kita tidak bisa melupakan masa lalu tapi di dibawa dengan baik oleh si Gemini ini dia fokus pada hari esok daripada harus meratapi hari kemarin nah untuk perihal asmara Gemini ini kalau misalkan gak bisa diikuti secara pola pikirnya mereka akan kehilangan pasangannya maksudnya pasangan Gemini ini harus menyesuaikan pola pikir Gemini ini kolot ya sebenernya ya kolot ego nya gede juga tapi ada satu kunci ya untuk memenangkan Gemini kalau misalnya Gemini mempunyai perubahan sikap kunci menenangkan hatinya adalah dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik aku ada tips nih kalau pasangan anda itu cewek dan itu Gemini kenal Gingan bawain sebelah itu mah jurus sekali itu bisa untuk menenangkan semua tapi kalau cowok anda adalah seorang Gemini buat cewek nih ya belajarlah berpikir mandiri ia suka bermain kata-kata dengan anda jadi sebaiknya anda harus tahu menanggapinya setiap seharus anda harus menanggapinya setiap saat berlipat banget walaupun tidak terlalu terfokus secara fisik tapi ia tetap adalah orang yang suka merayu dan dikelilingi cewek hati-hati nih buat cewek-cewek yang punya cowok game ini dan jangan lama lu untuk jual mahal semakin ganteng cowok kalian semakin was-was hati kalian berarti ya berarti kayak Scorpio kalau Scorpio pasangan sama game ini hancur iya rumah tangganya gak baik-baik aja oke selanjutnya ada Virgo disini Virgo dikatakan sebagai orang yang praktis analitis kritis berkepala dingin dan logis rajin serta sederhana luar biasa mantap ya saya suka yang berkepala dingin dan logis ini jadi gak udah emosinya kepalanya ketempelan asing iya dingin ya kalau kita taruh buah-buahan biar awet kan di kepalanya aja gitu kan kalau misalkan mau bikin es terus kan kepalanya aja digesek-gesekkan ke ini ya dia adalah penganalisa yang baik dan pengurus organisasi yang handal oke jadi Virgo itu gue suka menganal silisa ya iya oke juga menganal silisa dan pengurus organisasi yang handal dan dia berarti cocok di pemerintahan di pemerintahan di tim-tim jutsal mungkin tim-tim yang membutuhkan kerja sama tim iya KPK KPK terus DPR mereka ingin segala sesuatunya dikerjakan dengan sempurna berarti Virgo adalah seorang yang perfeksionis ini bagus sebenarnya bagus tapi disini juga harus garis bawahi jangan memaksakan kehendak soalnya orang ambisius kadang dia gak peduli sama nasib orang lain yang penting tujuannya tercapai mau orang lain susah, payah ya urusan pokoknya yang dia lebih enak duluan ya kadang seperti itu nah yang disukai oleh para Virgo ini dia memecahkan masalah yang rumit dan menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu tapi pegawai LBH pantas buat Virgo-Virgo jadi pegawai LBH itu cocok sekali karena dia pemecah masalah ya pemecah masalah dan dia juga orang yang berakal panjang jadi dia paling akal panjang iya sebenarnya akalnya panjang berarti mikirnya juga panjang oke kemampuan terbaik dari Virgo ini dia suka mengatur proyek memenuhi deadline terus menjauhi masalah dan tetap loh ini kontras lagi malah menjauhi masalah ya dan tetap memandang ke depan ketika semua orang kebungungan masalah itu jadikan tantangan obstacle kalau kamu punya pasar Virgo ya Virgo cenderung praktis jujur dan mengharapkan standar tinggi dari cowok mereka kalau kamu gembel dan miskin yang mundur aja ya bisa nanti kamu Virgo selainnya terlalu tinggi iya terlalu tinggi jadi gak mau kata-kata rayuan yang penting perbuatan kalau lagi jadi ya udah beliin coklat cebla boneka tapi kalau buat cewek nih ya kalau yang punya cowok Virgo jangan memainkan permainan emosional dengan dia sebagaimanapun anda bosan ia lebih suka menggunakan otaknya bukan hatinya selanjutnya ada Libra yang punya lambang timbangan harusnya dia tuh sebagai orang yang adil ya yang adil timbangan tapi disini disebutkan malah sifatnya itu penuh keraguan bimbang adil tapi bermuka dua memiliki naluri yang kuat dan mempesona ini tuh sebenernya dari sifat aja udah bikin kita bingung gitu loh iya anda adil tapi bermuka dua penuh misteri ya buat Libra-Libra ini untuk urusan asmara Libra akan mengerjakan apa saja demi memuaskan pasangannya mereka tertarik pada individu yang cantik dan tambang soalnya disini juga Libra disebutkan biasanya itu berparasmenawan sulit didebak dan memiliki intelijensi yang tinggi berarti udah perfect secara otak secara fisik kalau misalkan kamu mengidolak memimpikan pasangan yang sempurna pasti dia akan memimpikan pasangan yang sempurna lagi belum tentu kalian itu jadi idamannya juga jadi ini ibaratnya kasarannya kalian itu harus pinter-pinter ngaca gitu pinter-pinter ngaca sendiri ya untuk kemampuan dari si siapa Libra ini dia akan mampu menyelesaikan masalah entah itu dengan pasangan ataupun teman dan berusaha melihat kedua sisi mereka objektif juga berarti di Libra ini ya yang gak memaksain pendapat pribadinya ya kalau buat cewek yang punya pacar cowok Libra anda dapat mengharapkan bahwa ia akan menjadi pendengar yang baik tetapi beri dia kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan jadi kalau cewek turhat ke cowok yang Libra dia jangan terocos mulu oh iya kasih kesempatan si cowok buat nanggepin minimal cerita balik lah ya iya kasih kasih biar dia biarkan dia untuk merespon surhatan kita gitu gak cuma kita mau didengar tapi kan gantian dia juga ingin didengar juga tapi kalau buat cowok yang punya pacar cewek Libra cewek Libra anda suka menjadi bagian dari pasangan dan akan mencoba menjaga hubungan tetap nyaman dan tenang sebenarnya ini yang di yang diberikan para cowok itu sebenarnya kayak gini rata-rata sama pengen hubungannya tenang gak ribet cantai relax gitu ya kalau ada apa-apa ya ngomong aja gak usah pakai kode keduan soalnya cowok itu lebih berpikir santai sebenarnya lebih simple simple gak kompleks kalau simple ya gak kompleks kalau kompleks perumahan berarti ya iya jadi buat biar cewek-cewek yang berjiak Libra ya jangan-jangan ini lah pakai memperkeruh mempersulit keadaan dengan memutar balikan hal yang sebenarnya disampaikan lebih gampang oke lalu zodiac yang terakhir Sagittarius yang diizinkan dilambangkan pemanah berarti dia jago nembak disini disebutkan bahwa kalau dia tuh harusnya kamu oh iya disebutkan bahwa harusnya saya berjiwa petualang pandai suka kebebasan mandiri dan juga berjiwa petualang pandai berjiwa petualang pandai berjiwa petualang koma harusnya ada komanya ya pandai berdiplomasi dan juga berpandangan luas pandai berdiplomasi berarti dia sering nego dong iya negosiasi ya pantas buat ini apa namanya jubir jubir bumas admin olsop nah untuk mereka yang berjodiac Sagittarius ini memang dari sisi manapun dia adalah seorang pemula yang pandai membawa diri untuk bersedia menolong orang lain oke berarti dia punya jiwa sosial yang lumayan tinggi dong menolong gitu loh semoga bukan sosial media aja ya sosial realita maksudnya oke oke jadi gak cuma omongan like for help gitu loh iya like for help terus membela temennya yang dibully di komentar di dunia nyata oke jadi lebih diharapkan buat Sagittarius itu lebih berkontrol distribusi secara nyata daripada secara dunia maya maksudnya dunia maya aja berarti ya nah untuk urusan asmara para jodiak Sagittarius ini tidak suka komitmen mereka takut terikat dan kehilangan kebebasannya oke jadi memang jadi momok besar ya soal keterikatan bagi Sagittarius sebenarnya kalau menurutku sih gak harus seperti itu kalau semakin dewasa kita semakin tua lah semakin matang kita tuh mau gak mau harus komitmen entah itu ikatan terhadap pengerjaan pasangan atau ikatan-ikatan yang lain ya karena ada satu tanggung jawab yang harus kita pegang disitu jadi jangan main-main terus buat jodiak Sagittarius ya oke buat pacar cewek bila cewek anda itu adalah seorang Sagittarius anda selalu penuh tawa menggoda cowok anda dan kehausan anda akan petualangan ia akan menghargai kepribadian anda yang membumi dan mencintai dengan setulus hati oke memang rata-rata cowok Sagittarius itu lebih mudah ngebanyol tapi gara-gara ini cowok Sagittarius itu dianggapnya gak bisa serius gitu padahal iya padahal iya mereka bercanda aja ya tapi kalau jodiak Sagittarius yang cowok mereka gemar petualang dan cenderung sombing sombong sorry tipo dia menyukai mereka menyukai keberhian dan menginginkan anda untuk menyertainya dalam petualangannya jadi kalau misalkan pacar kamu seorang cowok Sagittarius temanilah dia berjuang dari bawah terutama ketika dia ingin bertamasya ke alam liar bertamasya ke alam liar ya coba dukunglah si cowok kalian itu ditemenin ya kalau perlu ditemenin oke itu adalah zodiak terakhir jadi kita udah bacain karakteristik dari 12 zodiak yang mungkin bakal jadi acuan kalian buat mencari pasangan mencari temen atau bahkan mencari tempat kerja bisa juga untuk memahami orang-orang yang sedang kalian fokuskan tapi ingat ya kita kan cuma menyampaikan kita nggak menutup 100% kalian buat percaya kalian bisa memfilter sendiri apa yang kita katakan apakah itu cocok dengan kalian apakah bisa kalian bisa mempercaya omongan kita misalkan ada beberapa karakter yang memang cocok ya coba tulis di komentar oke itu kita saya mengharap banget ya buat kalian ngasih feedback lah oke oke saya mungkin segitu aja ya saya ados ades saya gabas kratos jangan lupa bernafas sampai jumpa di video kita berikutnya dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih